Intro Assalamualaikum Youtube Jumpa lagi di channel Jurus Digital Dimana kamu bisa belajar dimana saja dan kapan saja Ya Kali ini saya akan Membuat tutorial Coral Draw Dimana saya menggunakan Coral Draw X7 Untuk membuat sebuah logo Lebih tepatnya lagi adalah Menduplikasi sebuah logo Kita akan coba buka dulu sekarang Logo apa yang akan diduplikasi Kita import ya Disini ada import Di picture kita ambil logo Pertamina ini Saya ambil langsung dari website aslinya Nah ini kan besar ya Kita perkecil dulu dengan cara menekan shift Lalu Geser Kita kecilin lagi Ini adalah contohnya ya Sebelah kiri saya Seperti lihat saya tidak akan mentresh logo ini Melainkan menggambar orang Dengan melihat logo di sebelah Kiri layar ya Disini ada seperti belah ketupat Seperti belah ketupat Belet ya Dua Oke Kita coba bikin dulu Sekarang ini kotak Persegi ya Kira-kira segini Nah disini ada Round corner ya Kita coba Kita putar cornernya Nah ini kan masih terkunci ya Jadi cornernya terputar semua Kita kosongkan Kita buka kuncinya Lalu kita coba Buat Corner di sebelah sini Sampai menyerupai Sebelah sini juga Nah ini kayaknya nampaknya terlalu Landai ya Terlalu landai Dia terlalu landai Coba Kita coba Ininya 0,2 6 lognya belum hidup 0,2 Ternyata ini Terlalu pendek ya Kita coba naikin Seperti-perti Nah segini ya Sekitar 0,4 Berarti yang sebelah sini juga Kita ubah jadi 0,4 0,4 Lalu kita klik Click tool Dan kita geser sedikit Set Mirip kan? Ya Bagian ini Adalah duplikasinya Bagian yang sebelah sini Untuk supaya Sama Kita bisa langsung Klik di Bagian yang sebelah sini Ada titik 1, 2, 3 Titik tengahnya Lalu kita Klik control Tarik ke bawah Dan klik kanan Klik kanan Klik kirinya ditahan Terus klik kanan Lepaskan klik kiri Lalu lepaskan Nah Jadi 2 seperti itu Dia ada jarak Sedikit Kita bisa kasih jarak Sedikit Seperti itu Ya Lalu ada Ini Satu lagi Yang warna biru Ya Untuk yang warna biru Kita bisa tarik Dari sini Geser ke sini Sekitar Segini ya E Control Z Kita geser Control Tahan control Biar sejajar Lalu klik kiri Eh klik kanan Lepaskan klik kirinya Dan ini Kita tarik Ke bawah Dia Sejajar Coba kita tarik 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 ke bawah Sekinyak segini Lalu kita tarik lagi Agar sejajar Nah Jadi deh Logo Pertamina Kita warna Dengan klik Kiri Warna merah Lalu untuk menghilangkan Garisnya Klik kanan Di silang Lalu warna Hijau Muda Ya Jauh muda Ada jauh muda Nah ini Kira-kira yang Ini Warna hijau Muda Untuk yang ini Klik dulu Objeknya Lalu klik Warnanya Dan Kita ke atas Kita naik ke atas Klik kanan Untuk Tulangkan garisnya Ini warna Biru Biru Agak muda Agak muda ya Liptek blue Oh enggak Biru ini Terlalu muda Terlalu tua Kita cari Yang agak Mirip-mirip Nah Kayaknya Biru ini Oh bukan Biru yang Ini Kita coba Biru Ini Belum ada Yang cocok Kita lihat Ada birunya Biru ini Ya kira-kira Biru inilah Lalu Klik kanan Silang Ini kita Kayaknya terlalu tinggi ya Kita turunkan sedikit Apakah sudah hampir mirip Menyerupai Atau terlalu miring Kayaknya kurang dekat Terlalu dekat Seperti ini Lalu kita Group Group Nah ini Pertaminanya Kayaknya tulisannya Arial ya Pertamina Capsule Pertamina Di bold Arialnya di bold Dan diperbesar Cukup mirip ya Karena kita harus Menggambar ulang Bukan di trace ya Jadi tanpa patokan Kita hanya Mengira-ngira Seperti apa Ini Kemiripannya Jadi Kira-kira Seperti ini Cara membuat logo Pertamina ini Adalah salah satu logo Yang paling mudah Tapi harganya Paling mahal Nah Ada Cara lain Yaitu Langsung Dengan Men-trash Di JP-nya Contohnya Seperti ini Saya contohkan Satu ya Misalnya kita Bikin Seperti ini Lalu ini Digeser Ini akan Lebih menyerupai Kalau di trace Kita trace Gambarnya Nah ini kan Ada Kucungnya Situ Sininya Sudah nempel Juga Nah Tinggal Ini Dinaikkan Sampai Menyerupai Nah Kira-kira Segitu 0,1 Berarti Yang sebelah Sini juga 0,1 Lalu Ini agar Lebih presisi Bisa Menggunakan Save Tool Kita Bisa Geser Kesebelah Sini Kita Control Key Dulu Agar Kita Bisa Geser Kita Zoom Lebih Presisi Seperti itu Untuk Lebih Presisi Bisa Kita Tarik Juga Nah Ini Ini Akan Presisi Dan Kalau Begini Juga Akan Lebih Presisi Tuh Lebih Presisi Lalu Lalu Digeser Ke sini Biar Sejajar Nah Ini Bisa Ditarik Kita Bisa Tarik Langsung Pakai Save Tool Tarik Langsung Ke sini Biar Lebih Presisi nah ini akan menjadi lebih presisi si logonya selamat menikmati kita bisa membuat si logonya menjadi lebih presisi dengan menggunakan save tool kalau diambil logonya dia akan lebih presisi dengan cara tracing seperti ini oke mungkin sampai disini dulu cara membuat logo dengan cara digambar ulang atau di trace agar lebih presisi sampai jumpa di video selanjutnya untuk mendapatkan notifikasi tentang tutorial lainnya silahkan subscribe jurus digital dan bunyikan loncengnya dan jika ada pertanyaan silahkan komen like dan share kepada teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh